Shalom kepada jemaah Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Bertemu kembali kita pada hari ini dengan satu tajuk promosian firman Tuhan Yaitu di dalam Kristus ada kekuatan kita Untuk melanjutkan promosian kita pada hari ini Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi Pasal 4 ayat 13 Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi Ini merupakan suatu pernyataan daripada Rasul Paulus Bagaimana dia telah memberikan satu kesaksian di hidup Keladan yang hidup berhasil di dalam pelayanan Dan berhasil menjadi pengikut Kristus yang setia Walaupun berhadapan dengan berbagai pencobaan dan cabaran kehidupan Walaupun berhadapan dengan penderitaan sekalipun Tetapi dia mampu berhadapan dan melakukan tugas pelayanan Bahkan menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir hidupnya Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kata-katanya yang mengatakan bahwa segala sesuatu dapat ditanggungnya di dalam Tuhan Di dalam Kristus yang telah memberikan kekuatan kepadanya ini Bermaksud bahwa oleh kuasa dan kasih keurnia Kristus saja Yang memungkinkan dia untuk melakukan dan berhasil melakukan tugas-tugas pelayanan Dan menjadi pengikut Kristus yang setia sampai pada akhir hidupnya Demikian juga yang akan berlaku kepada orang-orang yang percaya Hanya kasih keurnia dan kuasa Tuhan Yang akan memampukan, yang dapat memampukan mereka Untuk melakukan tugas pelayanan mereka Yang telah Tuhan percayakan kepadanya Bahkan setia menjadi pengikut Kristus yang sejati Sampai akhir hidup mereka Berbicara tentang pelayanan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Pelayanan digambarkan seperti menyikul saling Karena melayani Tuhan bukanlah sesuatu perkara yang mudah Untuk dipikirkan seindah yang dikata Yang memerlukan pengorbanan Karena banyak cebaran yang harus dihadapi Harus dilalui oleh setiap orang yang menjadi pengikut Kristus Yang melayani Tuhan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Itu sebabnya kita memerlukan kekuatan Itu sebabnya kita memerlukan sesuatu kemampuan Untuk memampukan kita Membantu bahkan menolong kita Untuk berhasil di dalam pelayanan Tuhan Bahkan berhasil di dalam hidup bersama dengan Tuhan Sampai akhir hidup Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Berikutan dengan keadaan dunia kita sekarang yang tidak menentu Karena pergumulan penularan pandemik yang sedang menular sekarang ini di tempat kita Sehingga membuat ramai orang mengeluh Bahkan saling mempersalahkan satu di antara yang lain Namun kita sebagai orang yang percaya Harus tampil berbeza daripada keadaan atau masyarakat duniawi Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Mari kita nyatakan kehidupan dan kesaksian yang baik Supaya nama Tuhan dipermuliakan bukan saja di dalam pelayanan keluarga kita Jamaat kita Tetapi setiap orang yang melihat kita Akan diberkati dan memuliakan Tuhan Karena ketekunan, kesetiaan kita kepada Dia Karena kita sentiasa memuji Tuhan Sentiasa memuliakan Tuhan Baik susah senang Nama Tuhan dipermuliakan Biarlah hidup kita menjadi pemuliakan bagi nama Tuhan Karena itulah impian setiap orang yang percaya Dan itulah pelayanan kita Yaitu nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita sehari-hari Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Karena Tuhan adalah sumber kekuatan Karena Tuhan adalah sumber kemampuan dan pertolongan kita Maka marilah kita Berusaha untuk setia Kepada Tuhan Dekat kepada Dia Karena hanya dekat dengan Tuhan saja Kita akan dapat damai di hati Dan hanya dekat dengan Tuhan saja Hati kita akan menjadi tenang Dan dapat melalui segala keadaan Baik dalam keadaan baik Atau dalam keadaan yang tidak baik Tuhan memberkati kita Sampai jumpa lagi dalam percayaan firman Tuhan Di masa akan datang Mari kita berdoa Bapak kami yang di dalam surga terpujilah nama-Mu Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang telah kami dengar Memberikan kami derongan untuk lebih dekat kepada-Mu dan bersandar kepada kau saja Yang adalah sumber kekuatan Kemampuan untuk kami melalui kehidupan setiap hari Yang penuh dengan cabaran ini Bahkan untuk memampukan kami setia Melayani Tuhan Sehingga nama Tuhan dipermulihakan di dalam kehidupan kami setiap waktu Terima kasih Bapak di surga Terpujilah nama-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin